Aku rekam, udah? Oh udah tuh Oke, siap Silahkan Bu Hen Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, teman-teman Ibu Iha dan Bu Eva Hari ini kita akan membahas tentang sebuah kasus Yaitu kasus 1 Yang akan kita bahas Ada di demonstrasi ya Bu Kita akan membahas tentang Sebentar saya share Kita akan membahas tentang restitusi ya Restitusi sebuah cara menenamkan disiplin positif pada murid Nah, disini nanti kita akan membahas sebuah kasus Yang tadi sudah diberikan oleh Bu Yoga Dan kita akan Menganalisis kasus yang ada Di tugas kita nanti Nah, disini kita akan belajar dulu ya Memahami materi kita yang nanti akan kita sampaikan Nah, disini ada restitusi Nah, disini ada restitusi sebuah cara menenamkan disiplin positif pada murid Nah, kita baca sama-sama di LMS ya Ibu ada di LMS-nya Disini ada restitusi bukan untuk menebus kesalahan Namun untuk belajar dari kesalahan Nah, itu kemudian juga ada restitusi memperbaiki hubungan Juga ada restitusi adalah tawaran bukan paksaan Dan selanjutnya restitusi menuntun anak Menuntun untuk melihat ke dalam diri Kemudian juga ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan Dan selanjutnya ada restitusi diri adalah cara yang paling baik Nah, disini ada tahapan-tahapan evaluasi diri Ada tiga tahapan Yang pertama, saya tidak suka cara saya berbicara padamu Kemudian yang kedua, kesalahan yang saya lakukan adalah apa Kemudian yang ketiga, besok lagi saya akan apa Nah, ini termasuk ke restitusi diri adalah cara yang paling baik Nah, selanjutnya ada restitusi fokus pada karakter bukan tindakan Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya Ini adalah bagian-bagian dari restitusi Maaf ya Bu ya kalau kepleset ya Ini istilah baru ya Saya baru tahu ada istilah restitusi ini Dan ternyata setelah di modul ini benar-benar menampar Kalau untuk saya ya Ini luar biasa, jadi kita baru tahu nih bagaimana budaya positif itu ternyata bisa dibentuk atau bisa dibangun Dari kelas kita melalui cara ini Kalau saya, Bu Heni, tahunya restitusi itu kalau kita bayar pajak kelebihan Nah, itu dikembali dengan pajak Restitusi gitu ya Ini istilah baru untuk saya Baru banget, iya betul Baru banget untuk kita semua Kemarin pas baru masuk ke eksplorasi ini ya Kalau ternyata, wah ada yang kayak gini ya Sebenarnya, oh baru tahu Ternyata pas didalamin juga Oh sebenarnya ini juga kebiasaan-kebiasaan kita di sekolah ya Berkait semua, cuman kita baru tahu aja ada istilah ini disini Nah, ini kita mau mengaitkan tentang kasus-kasus yang ada di sekolah kita Mungkin ya yang sudah terjadi ya Dan mungkin nanti suatu saat juga akan terjadi Jadi kita sudah siap bagaimana kita mengondisikan diri kita Ketika kita menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah Dan mungkin ini adalah salah satu solusinya ya Jadi kita berdalam lagi ya teman-teman ya Selanjutnya ada tiga sisi Segitiga restitusi Ada langkah dan teori kontrol Nah disini ada menstabilkan identitas Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan Itu teorinya Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah Nah semua perilaku memiliki alasan Jadi semuanya pasti akan ada alasan ya Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan Kita semua memiliki motivasi internal Nah disini ada segitiganya Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam tiga sisi segitiga restitusi Nah ini adalah segitiganya Yang sisi pertama adalah menstabilkan identitas Di bagian bawah ini Kemudian sisi keduanya ada validasi tindakan Menanyakan keyakinan Ini segitiga Nah disini ada contohnya kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu Jadi terkait sama materi yang sudah kita pelajari Ya kemarin ya ketika kita mengerjakan tugas ya Antara hukuman dengan konsekuensi Konsekuensi ya Kemarin Sebenarnya wow Saya wow banget ini materi ini Sama Saya pikir jadi gini Setiap modul itu ternyata punya Daya tarik sendiri untuk kita terus menggali gitu ya Dan semakin kesini memang tugasnya kan semakin banyak Jadi semakin kita penasaran loh kok ini banyak sekali ya yang harus kita selesaikan Banyak sekali hal-hal baru gitu Terus ungkapan-ungkapan yang Ternyata sehari-hari kita ungkapkan itu masuknya kemana nih gitu kan Di apa Nah ini seperti ini aja nih Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu Nah itu ternyata masuknya ke validasi tindakan yang salah Memvalidasi gitu kan dari tindakan siswa yang salah Nah ini pertanyaan dan pernyataan ini yang kemudian masuk ke dalam segitiga restitusi itu ya Nah nanti di studi kasus yang akan kita bahas itu Inilah segitiga inilah yang akan kita pakai kan Iya betul Oke Kita akan mengaitkan kasus Cerita kasus yang tadi diberikan oleh Bu Yoga Kita kaitkan dengan segitiga restitusi ini Oke Sejap yang tadi Bu Siapa? Bu Santi Bu Santi Iya Masuknya kemana ya gitu kan Kita harus bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang sudah dilakukan oleh anak muridnya Bu Santi tadi Oke Oke kita lanjut ke kasus yang tadi ya Oke siap Oke sebentar Bu Henny Kita sudah punya slide nih Slide presentasi yang memuat kasus itu Linknya sudah saya bagi di grup Nah ini kasusnya ini Tapi nanti kan kita mengisinya langsung di slide aja Gimana? Oke boleh-boleh Saya stop share ya Oke Semuanya berarti baca masing-masing kasusnya ya Sambil di share screen aja Oke si slide-nya terpisah Ada yang di slide Google slide itu Linknya sudah saya kasih di grup WA Iya ya Saya belum buka Ntar sebentar Bu Yoga nanyain ini Oh ya Ini aja kita pakai zoom gitu karena di mid agak terkendala Iya kita gaptek ya Garang dipakai midnya ya Garang pakai ya Gak gaptek Bu Henny, Bu Iha itu top ini semua bukan gaptek Aduh Gak biasa Jadi baru 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 tahu gimit tuh ya ngikut ini aja guru penggerak Biasanya emang dari awal pakainya zoom Iya Kalau zoom mah udah mau bolak-balik kemana juga hayu Iya Sama-sama Gaskut Kalau gimit mah baru bisa share screen aja Oke nih lanjut aja kalau misalnya ini udah ada screen yang dari Bu Henny nih Yang ini ya udah kita baca dulu kasusnya nih Oke mohon izin saya bacakan coba gak apa-apa Iya silahkan silahkan Nah guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar Akhirnya dicarikan guru pengganti Bu Henny Nah Bu Henny ini baru 2 tahun menjadi guru SMP Sebeberapa murid perempuan Vivi dan Natali itu mengetahui hal ini Dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Henny Bu Henny mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut dan menegur mereka dengan halus Namun ketiganya tetap berlaku tidak pantas Mereka tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol Nah keesokan harinya Bu Santi memanggil Sisi dan Natali Setelah menanyakan tentang laporan Bu Henny Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan restitusi Nah Sisi dan Natali sempat berdebat sedikit Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan Kalau mereka ingin melakukannya Dan menanyakan kembali apa yang mereka lakukan dengan restitusi Baik Vivi maupun Natali Mengakui bahwa perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas Keduanya mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas Dengan teman-teman sekelasnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas Terutama tentang sikap saling menghormati Serta mengusulkan mengirim email kepada Bu Henny tentang keputusan mereka tersebut Mereka pun akan memberitahu Bu Henny bahwa mereka akan mengusulkan kepada kepala sekolah Agar kali waktu ketiadaan guru agar Bu Henny yang menggantikan Dan pada kesempatan itu mereka dapat menunjukkan sikap yang lebih santun Nah dari kasus tersebut dalam penerapan restitusi kasus di atas Sikap-sikap restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Bu Santi Nah di atas ada ya Bu Santi itu mengatakan bahwa mereka boleh melakukan hal tersebut kalau memang gitu Nah itu termasuknya ke sikap restitusi yang mana nih dari sikap Bu Santi itu Kita tanda-tandain dulu yang sikapnya Bu Santi ya Kita tanda-tandain dulu nanti baru kita masukkan ke segitiga tadi Oke berarti Bu Henny sudah bisa mengakses ini saya belum? Yang tadi saya slide, google slide presentasi Di kirimnya di mana Bu? Di link, eh di grup, di grup kita Sebentar, sebentar Di web app ya Ini ya? Iya Nah jadi kita nanti bahasnya di situ ya kan Sudah saya copy paste di situ Nah kita tanda-tandain Kita tanda-tandain Mana tadi yang termasuk Ini slide-slide berikutnya itu adalah jawaban Sudah saya ini Sudah saya buat editor Bisa ngedit enggak? Enggak bisa Enggak bisa Bu Henny itu Bu Henny mencoba menegur Nah itu bisa sayang Enggak bisa Tidak dulu Bu Henny Yang kita pertanyaan pertama kan Fokus ke Bu Santi-nya dulu Ya Bu Santi dulu ya Bu Santi Bu Santi menanyakan Apakah mereka bersedia Nah itu bisa? Bisa kan? Bisa-bisa Iya Ditandain dengan Diwarnai kek Atau dikasih di bold Ini karena terlalu penuh Kayaknya jadi kecil ya Oh iya Berarti gimana nih Mau Sekil banget Sekil banget Yang kelihatan ya Iya Saya aja harus pakai kacamata Karena kacamata saya Akan di lupa ya Ibu Santi menanggapi Oke nih Ibu Santi menanggapi Tindakan itu boleh saja Dilakukan Kalau mereka ingin melakukan Itu ada dua poin loh Menanyakan kembali Apa yang mereka bisa lakukan Apa Enggak ya Satu poin itu ya Dilakukan Kalau mereka ingin melakukan Menanyakan kembali Oke 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 Kemudian Kemudian Apakah restitusi yang diusulkan Pipi dan Natali Sudah sesuai dengan Kesalahan yang telah dibuat Bagaimana dengan Solusi yang diusulkan Keduanya Langkah-langkah restitusi Apa yang sudah dilakukan Nah Sekarang ke si Pipi dan Si Natali nih Oh iya Yang diusulkan Pipi Natali itu Sudah sesuai atau belum Apa kita mau fokus ke Yang poin satu dulu nih Poin satu dulu aja Karena si Pipi sama Natali kan Lanjutannya ya Oke ya Dari restitusinya Berarti sekarang kita nih Dalam penerapan restitusi Kasus di atas Sikap restitusi apa saja Yang sudah disiapkan oleh Ibu Santi Nah jawabannya bisa di atas ya Eh di bawah Di bawahnya Oke Sikap apa nih Yang Yang Restitusinya Termasuk Terus buka yang tadi Tadi buka yang Ibu Iha share itu Ya Malaman 12 Itu kan ada Oh yang segitiga Ya yang segitiga Yang segitiga itu Yang poin 16 ya Segitiga restitusi ya Nah itu Yang dilakukan Ibu Santi itu Termasuk kemana Apakah ke Validasi tindakan yang salah Atau Menstabilkan identitas Bukannya ini bu Bukan bu Yang tadi Apa Macamnya itu restitusi ada Tadi saya ngeliat di bawahnya itu Sebelum ke sini loh Nah di esplorasi mandiri Atau gimana Yang banyak-banyak Yang banyak restitusi itu Ini Ini Kesalahan untuk belajar di kesalahan Iya yang kayak gitu kan banyak tuh ke bawahnya tuh Iya Nah kita ngeliatnya dari sini kali bu Bener gak Iya ngeliatnya dari sini Oke Ini kan lebih ke sikap loh Lebih ke sikap bu Santi Kan restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh bu Santi Memperbaiki hubungan bisa bu Yang pertama bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia Kalau saya lebih cenderung ke Memvalidasi gitu Memvalidasi Kan ini Kesini Memvalidasi itu masuknya ke Kalau saya kan itu Ngambilnya dari segitiganya Dari segitiganya Tapi coba-coba dilihat dulu dari materi restitusi ini Masuknya kemana Restitusi itu kan Restitusi itu sebenarnya Juga meliputi usaha untuk menebus kesalahan Tapi sebaiknya merupakan inisiatif Dari murid yang melakukan kesalahan Ya kan tadi si Ini mah yang untuk nomor dua nih Jadi si muridnya itu kan Ada upaya untuk menebus kesalahan ya Inisiatif punya inisiatif Itu ditulisnya yang segitiga Atau mau yang ini Tadi itu Kalau saya lebih ke segitiga sebenarnya Cuma tapi Kalau yang segitiga kan dia langsung ke Langsung ke Memvalidasi Kesini nih Menstabilkan identitas Memvalidasi tindakan yang salah Dan menanyakan keyakinan Nah si ibu Siapa tadi Si ibu Santi Si ibu Santi itu masuknya kemana Kebawahnya masih ada nih Kebawahnya Ya sih dan Menstabilkan identitas Kalau yang menstabilkan identitas Setiap orang pasti Pernah melakukan kesalahan Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu Tadi memberi kesempatan kan Menanyakan keyakinan ya Keyakinan kelas apa Menanyakan keyakinan Oke Sudah-sudah Ini kebawahnya masih ada kan bu Di bawah segitiga ini ada coba Ini menstabilkan identitas Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal Karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses Nah jadi kan tadi Ibu Santi itu Pernyataan ibu Santi itu bahwa Kamu boleh kok melakukan hal tersebut Kalau memang kamu inginkan Nah itu kan Iya Berarti itu Itu salah satu cara untuk Salah satu cara untuk menstabilkan Menstabilkan identitas anak Nah jadi seolah-olah itu Berbuat salah itu ya tidak apa-apa Iya Kamu boleh saja melakukan hal tersebut Kalau memang kamu menginginkannya Tapi kemudian kan menawarkan Apakah kamu akan melakukan restitusi gitu kan Iya Nah kalau saya lebih ke sini nih Langkah-langkah restitusinya Iya Lebih ke segitiga ini ya Udah lah buka ketnya Oke gimana Nah kan di sini juga ada nih Selanjutnya validasi itu apa Validasi tindakan nih apa gimana nih Validasi ini Memenuhi kebutuhan dasar Kalau kita memahami kebutuhan dasarnya Yang mendasari sebuah tindakan Kita akan bisa menemukan cara-caranya Validasi efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut Oke Contohnya padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya Ketika itu Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu Ini termasuk ke Validasi Validasi Tindakan Iya oke Nah yang ketiga ini ada Menanyakan Menanyakan keyakinan Oke Yang dikontrol Oh ini langsung ke Ini ya aksinya ya Tinggal aku yang telah divalidasi Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya Langkah-langkahnya Langkah-langkahnya Ya iya Bu Santi sudah melakukan validasi tindakan Ya kan Ini masuknya ke Menanyakan apa yang mereka bersedia melakukan restitusi Ya itu kan termasuknya ke validasi tindakannya ya Ya oke Berarti slide kedua nih Slide kedua diisi Dalam penerapan restitusi kasus jatah Sikap-sikap restitusi apa saja yang sudah dijelankan oleh Bu Santi Nah slide kedua Bu Henny Jawabannya di slide kedua Jawabannya di slide kedua Kita tulis jawabannya di slide kedua Ini ya Nah iya Oke Apa tadi Berarti dia sudah memvalidasi ya Yang pertama apa ini dulu dong Apa sih namanya Menstabilkan itu dulu Stabil Stabilis Menstabilkan Apa sih namanya yang lupa Baru dibaca aja lupa Karena belum ini ya Belum meresap nih Mengetahuannya Kan kita kemarin ngerjain doang sambil lewat Iya Ngerjainnya memang Agak karena banyak juga gitu Jadinya Gak fokus juga ya Ini ya Menstabilkan identitas Oke Menstabilkan identitas dulu Oke Yang pertama dia Bu Santi itu Menstabilkan identitas ya Ini tadi Menstabilkan identitas Ya Menstabilkan identitas Kemudian menelenggaki bahwa Tindakan itu boleh saja Berarti tadi Validasi tindakan Oke Kemudian menanyakan kembali Apa yang mereka bisa lakukan Dengan restitusi Menanyakan keyakinan Itu tiga-tiganya ada Ada iya Berarti memang Bu Santi itu sudah Melaksanakan Restitusi Segitiga restitusi tersebut Iya Segitiga restitusi ini ya Yang pertama Bu Santi itu menstabilkan identitas Terlebih dahulu Dengan Mengatakan bahwa Kamu boleh Melakukan hal tersebut Kalau kamu memang Menginginkan gitu kan Nah berarti itu harus Kalimat itu harus Di Ini dong Dimasukkan ke Jawaban Di slide tersebut Bahwa Bu Santi ini Menstabilkan identitas Kemudian Memvalidasi tindakan Apa nih Kejadian di kasus tersebut Yang Termasuk Ke Sikap Bu Santi Dalam Memvalidasi tindakan Yang salah tersebut Jadi kasusnya Ditulis Ini ya Apa Bagian Tempalan dari Kasus tersebut tuh Yang Yang termasuk Ke validasi Yang mana Yang termasuk Ke Ini yang mana Maksud Bu Maksud Bu Iya Ininya dimasukkan Dulu baru Nanti jawabannya Ini gitu Bu Dijelasin Nih di slide kedua Di slide kedua Itu kan Bu Santi itu Melaksanakan Tiga Tiga Restitus Tiga restitus Itu ya Yang pertama Memvalidasi Dulu Eh Memvalidasi Apa namanya Identitas dulu Menstabilkan Menstabilkan Identitas Yang pertama Bu Hen Berarti tulis Menstabilkan identitas Kemudian Masukkan tuh Teksnya Teks yang Dari Apa Dari kasus tersebut Dari yang kasus tadi Iya Karena tuh yang Kejadian yang Termasuk Tikat Bu Santi Dalam Menstabilkan Identitas tersebut Tadi di copy Bu Hen Ya Copy Ini Bu Santi Menanyakan Apakah Itu bisa Yang kedua Mengvalidasi Tindakan Ya Mengvalidasi Tindakan Contohnya Baririn Baririn Lupa 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 Meri 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 Oke Copy lagi Grupnya sarwaku Nanti Ini dari sini Dari sini Sampai Boleh saja Melakukan Kalau memang Mereka ingin Melakukannya Sampai sini Baru yang Apa yang mereka Bisa lakukan Dengan Baru Keyakinan Menanyakan Keyakinan Ini sebenarnya Dari saya juga bisa Diedit ya Bisa ngedit Nih Oke Udah Oke Melanyakan Kembali Oke Sudah Selesai Pertanyaan Dua Ya Pertanyaan Dua Di slide Berikutnya Apakah Restitusi Yang diusulkan Vivi dan Natalia Sudah Sesuai Dengan Kesalahan Yang telah Dibuat Bagaimana Dengan Solusi Yang diusulkan Keduanya Langkah-langkah Restitus Siapa Yang sudah Dilakukan Berarti Ada Tiga Poin Apakah Sudah Sesuai Atau Belum Menurut Bu Henny Dan Bu Eva Sudah Sesuai Belum Coba Itu Aja Pertanyaannya Dimasukin Dulu Bu Ya Pertanyaannya Dimasukin Aja Dulu Pertanyaan Apakah Sudah 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 Apakah restitusi yang diusulkan Natali sudah sesuai dengan kesalahan yang dibuat? Menurut ibu-ibu sudah sesuai belum? Sudah ya? Sudah. Sudah sesuai ya? Maksudnya si Vivi dan Natali itu kan mau minta maaf gitu kan? Iya betul. Mau apa itu mengusulkan kepada kepala sekolah bahwa kalau tidak ada guru boleh lah ibu. Ini itu menggantikan gitu kan mau mengirim kemudian mau mengirim email tentang kesepakatan. Berarti jawabannya sudah sesuai ya? Iya sudah sesuai. Oke. Sudah sesuai. Iya. Terus? Pertanyaan kedua. Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya? Sudah sesuai. Yang keduanya? Solusi? Solusinya? Sudah. Iya Teng. Solusinya tadi apa saja dia Teng? Vivi mengirim email. Mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu sudah ada pengakuan. Terus mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelas dengan teman-teman setelahnya tentang bagaimana seharusnya sikap mereka dalam menjalankan keyakinan kelas. Itu langkah keduanya. Benar kan? Diskusi kelas. Kemudian tentang sikap menghormati. Mengusulkan mengirim email kepada ibu ini tentang keputusan mereka tersebut. Berarti langkahnya yang tadi ya, mengusulkan, mengadakan sebuah diskusi, kemudian mengirim email, kemudian diskusi. Yang pertama mereka mengakui dulu dong, mengakui perilaku mereka itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu penting ya ketika seorang anak mengakui tentang kesalahannya itu sudah menjadi poin plus kan buat mereka memperbaiki diri. Iya Ben. Ya berarti yang bagaimana dengan solusi yang diusulkan keduanya, langkah-langkah itu jadi satu soal kayaknya? Langkah-langkah resisi siapa saja yang sudah dilakukan? Oh iya. Itu jadi satu soal. Iya berarti jawabannya yang itu ya? Yang ini. Bagaimana solusinya? Iya dari mengakui ya sampai ke ibu ini menggantikan pada kesempatan masukkan kepala sekolah. Iya. Sampai ketiadaan guru. Sudah berarti cuma, eh tanyanya ada lagi gak? Ada lagi, satu lagi dalam kasus di atas. Oke oke oke. Itu berarti yang itu aja. Nah mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bagaimana kalau kita kasih poin aja ya? Iya. Satu gitu ya? Iya benar. Berarti 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 mereka sesuai dengan keyakinan kelas. Dua. Dua. Mengusulkan bagaimana mereka mengadakan sebuah diskusi. Tiga. Mengusulkan mengirim email. Iya mengusulkan mengirim email. Iya. Nah oke. Sudah nih. Sekarang tinggal pertanyaan nomor tiga. Dalam kasus di atas Posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni Dalam menangani Vivi dan Natali Jelaskan jawabannya Nah ini lebih ke kontrol ya Lebih ke posisi kontrol Posisi kontrol dari Bu Eni Oke posisi kontrol Bu Eni Sebagai apa nih dia Mencoba mendekati kedua murid perempuan tersebut Dan menempur dengan halus Berarti itu Ada lima posisi kontrol ya Bukan ke segi 3 sisi lagi Yang sebelumnya Sekarang Pindah Pindah ke lima posisi kontrol Dimana lima posisi kontrol tersebut Yang pertama adalah penghukum Kemudian membuat orang Pembuat orang merasa bersalah Kemudian teman Monitor, pemantau Dan manajer Menurut ibu-ibu Termasuk ke posisi kontrol yang mana nih Yang dilakukan oleh Ibu Eni Posisi kontrol berapa Bu? Poin Poin berapa ya? Bentar Poin ke Eh 15 Posisi kontrol itu poin ke 15 Yang dilakukan si ibu Eni itu sebagai apa nih Posisinya dia Penghukum Jelas bukan ya Karena Bukan Karena dia bukan Tidak menghukum anak-anak Kemudian Membuat orang merasa bersalah Tidak juga Tidak bu Tidak Tidak Di ibu Eni itu tidak Tidak menegur mereka dengan Membuat mereka berasa bersalah kan Cuma menanyakan Apa sih Itunya konfirmasi ibu Eni itu? Menegur secara halus Menegur secara halus Kalau saya lebih ke Pemantau Monitor Mengawasi Jadi Apa yang Kamu lakukan Jadi Memantau Pemantau itu Tapi kan dia menegur Menegur mereka Menegur mereka dengan halus Dia kayak Sama manager juga Manager ya Manager juga Kalau teman-teman Tidak bisa ya? Kalau teman Tidak bisa Karena dia cuma Menekati Dan menegur Dia langsung menegur Menegur secara halus Antara Pemantau dan manager ya? Iya Oke Terus Jawabnya Pemantau dan manager Kalau seorang Pemantau itu Sangat mengandalkan Perhitungan Catatan Data yang dapat Digunakan sebagai Bukti atas Perilaku seseorang Posisi ini Menggunakan Stiker Slip Posisi ini Akan menggunakan Stiker Slip catatan Daptat kek Men Berawal dari Stimulus respon Menunjukkan Tanggung jawab guru Dalam Mengontrol Murid Ya itu Pemantau berarti Pemantau Kalau yang Bukan disitu Apa yang telah Kamu lakukan Kalau saya Sebenarnya lebih ke Memantau ya Pemantau ya Memantau Karena dia juga Kan dia cuma Jadi sebagai guru Pengganti Iya ya Jadi Tidak Mengambil Keputusan langsung Iya betul Menyalahkan Oke dalam kasus Sesekali aja Kan Nah berarti disini Jawabannya Apa Dalam kasus diatas Posisi apakah Yang diambil Oleh Ibu Eni Dalam menangani Vivi dan Ini Sebagai Sebagai Pemantau Karena Bu Eni Karena Bu Eni Mencoba Mendekati Telah mencoba Mendekati Ini Sampai ketiganya Tetap berlaku Tidak pantas Mereka tetap Menegur Secara halus Dengan Menegur Mendekati Dulu ya Mendekati Mendekati Menegur Dan Menegur Secara halus Secara halus Oke Lebih ke Pemantau ya Jelaskan Jawaban Anda Oke Itu sudah Sudah jelas Sudah berikut penjelasan Oke Sudah tiga Tiga pertanyaan Sudah kita jawab Bagaimana Bu Yoga belum join ya Bu Yoga belum join Kalau memang belum Ini Kita kasih Kesimpulan aja Biar nanti Rekamannya saja Yang Diserahkan Ke Bu Yoga Linknya Nanti buat presentasi Bu Buat presentasi hari Senin Ini mau dirampingin lagi Iya Pastilah Ini dirampingkan lagi Kemudian nanti Dibuat slide Slide dari sini Boleh Slide baru Boleh Oke Oke Kita cukupkan ya Teman-teman ya Sudah ya Semua sudah terjawab Insya Allah ya Nanti Kita Bahas di hari Senin Lagi ya Teman-teman ya Oke Bu Nanti kalau udah siap Itunya Yang ngerepin siapa nih Bu Eni Bu Iha Atau saya Boleh Boleh Bu Eva Boleh Tapi saya mah udah yakin Bu Iha sih Yang lebih Kebetulan Sebenarnya sama Semua juga bisa ya Kebetulan saya Beri belajar Bu Iha Beri belajar Saya beri belajar Besok saya ada kegiatan di Serang Untuk penelitian Buku bahan ajar Jadi Takutnya Benar Aduh Kesempatan belajar Walaupun memang agak keteteran Tapi Insya Allah Semangat Mudah-mudahan sehat Berarti Yang ini kita Cukupkan saja Bu Heni Sudah bisa Silahkan Ditutup Jadi Yang mau bikin Saya mau Bu Eva Saya mau tebisa Powerpoint Kata yang mau coba Justus saya mau belajar Dari Bu Iha Oke Bu Heni kalau gitu ya Bu Heni minta tolong Nanti Dirapikan slide-nya Untuk presentasi kita Di Simpulannya Tolong dong Bu Heni Dari kasus ini Oke Bu Eva Ambil kesimpulan Dari Kasus yang tadi Oke Bismillahirrahmanirrahim Kesimpulannya Dari Kasus tadi Kasus satu Yang Terdiri Dari tiga pertanyaan Tiga masalah Dan Alhamdulillah Sudah terjawab Yang pertama Restitusi apa Yang sudah dilakukan Ibu Santi Disitu ada validasi Stabil Menstabilkan Menstabilkan validasi Menstabilkan Identitas Eh identitas dulu Menstabilkan identitas Yang kedua Malum lah Yang kedua Yang kedua apa Bu Heni Validasi Tindakan Validasi tindakan Yang ketiga Penanyakan 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 Keyakinan Iya Kemudian pertanyaan Kedua Tentang sikap Yang diambil oleh Dua Dua siswa itu Natali Sesuai Dan Natali Kemudian yang ketiga Tadi Masalahnya Apa ya Bu Heni Bu Heni Bu Heni Jadi Bu Heni Bu Heni Demikian itu Kesimpulannya Teman-teman Oke Terima kasih Bunda Luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Waktunya sudah tepat ya 16.30 ya Masih kurang 5 menit sih Tapi kita cukupkan aja ya Yap Oke Terima kasih semuanya Bu Iha Nanti Rekordnya dikirim ke Bu Yoga ya Ya Nanti drive-nya saya kirim di grup ya Baik Terima kasih Heni tutup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih